Intro Hai Kapten, kembali lagi di channel Kapten Anime Kali ini Kapten Anime akan mencoba membahas kejanggalan yang diperlihatkan di anime One Piece Tentang penampilan Kapten Kid Oke, sebelum memasuki pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime Oke, terima kasih Eustace, Kapten Kid adalah kapten dari Bajak Laut Kid Dia salah satu supernova dari generasi terburuk Bajak Laut Kid terkenal akan kebrutalannya Dia tidak hanya menyerang angkatan laut dan pemerintahan dunia Tetapi kerap menyerang warga sipil yang tidak bersalah Kapten Kid pernah ditampilkan saat berada di Pulau Sabodi Dia bersama supernova yang lain Penampilan dan kemampuannya sempat ditampilkan saat melawan angkatan laut Yang akan menangkap mereka di Pulau Sabodi Nah, disini pula kita juga masih melihat anggota tubuh dari Kapten Kid masih utuh Kemudian beberapa waktu ke depan Kapten Kid kembali muncul yang sangat mengejutkan Yaitu pembentukan aliansi dengan Apo dan Basil Hawkins Tapi saat rapat aliansi mereka kedatangan tamu yaitu Yonko Kaido Setelah diajar Kaido, Kapten Kid telah ditahan oleh Kaido sendiri Nah, di kejadian ini kita diperlihatkan Kapten Kid yang terkapar Dan babak belur berada di balik ceruji besi penjara Kaido Kalian juga bisa memperhatikan kalau anggota tubuh Kapten Kid masih utuh Seperti tangan yang dilapisi besi juga masih diperlihatkan di kejadian ini Berarti borgol batu laut belum terpasang pada Kapten Kid Mengingat besi yang berada di tangan Kapten Kid masih bisa menempel Kalaupun sudah dipasang oleh batu laut, kekuatan buah iblisnya akan menghilang Kemudian setelah beberapa selang waktu berlalu Ada kabar yang mengejutkan dari Luffy yang tertangkap oleh Kaido Setelah pertempuran yang sangat singkat antara Luffy dan Kaido Luffy dinyatakan tertangkap oleh Kaido Dan dibawa ke penjara milik Kaido Kemudian kita melihat Luffy ditarik dengan tali layaknya seorang tahanan Diperban dan berjalan sambil gemetar Luffy pun kemudian dimasukkan ke dalam sel Dan takdir mempertemukannya dengan salah satu Rocky yang juga belum tunduk kepada Kaido Yaitu Eustace Kapten Kid Saat Luffy dilempar di penjara Kita diperlihatkan kalau penjara yang ditempati Luffy ternyata berdampingan dengan Kapten Kid Nah dari sini Mimin merasa ada kejanggalan yang sangat aneh Kita bisa melihat tampilan dari Kid yang hanya bertangan satu Dan diperlihatkan juga kalau Borgol batu laut lepas satu Dan hanya menempel di satu tangan Padahal di chapter sebelumnya kita melihat bahwa tangan yang dilapisi besi milik Kid masih ada Dan belum terpasang batu laut Oke selanjutnya saat di penjara milik Kaido kita diperlihatkan kalau Luffy dan Kid dipaksa untuk memikul balok batu Dan memindahkan balok batu ke tempat yang diperintahkan Kemampuan menakjubkan Luffy dan Kid ini membuat para sipir tercengah Karena mereka masih bertenaga walaupun diborgol dengan batu laut Saat Luffy dan Kid memikul balok batu Kita juga melihat kalau Kid hanya menggunakan tangan satu Seharusnya kalau pun sudah diborgol Dan dengan keadaan memikul dan membawa beban Tangan kiri Kid harusnya muncul untuk menjaga keseimbangan saat membawa balok batu Kemudian saat mereka menerima jatah makan yang berupa Kibidango Kid juga hanya menampilkan satu tangan saat mereka sedang makan bersama Luffy Nah dari sini, Mimin sudah mulai ada kecurigaan kalau Kid sebelum bertemu dengan Luffy Kapten Kid dipastikan telah membuat kekacauan hingga membuat tangan kiri Kid hilang atau terputus Dan tidak ditampilkan di chapter selanjutnya Menurut pendapat dan analisa Mimin, jawaban di mana tangan kiri Kid yang hilang itu ada di penjelasan ini Perlu diketahui sebelumnya, kita telah diperlihatkan dua bencana Kaido yaitu King dan Queen Mimin berpendapat kalau tangan Kid yang hilang ada hubungannya dengan kedua bencana tersebut Kemungkinan saat sebelum pertemuan dengan Luffy di penjara terjadi Kapten Kid memberontak di dalam penjara milik Kaido Hingga memicu munculnya kedua bencana Kaido tersebut Dan kemudian menghajar Kid yang berada di penjara Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit Karena diketahui saat kita melihat kedua bencana tersebut Bencana Queen tampak sedang memegang bungkahan-bungkahan besi yang sangat mirip dengan yang ada di tangan Kapten Kid Perlu ditegaskan saat sebelum bertemu dengan Luffy di penjara Kid belum memakai batu laut Jadi masih bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya Benarkah misteri hilangnya tangan Kid karena dihajar salah satu dari bencana Kaido tersebut? Oke, seperti itulah penjelasan dan pendapat dari Mimin Jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya